Hai mesyid betul hamil ini mesyid ini patah cerita-cerita Hai mungkin-mungkin kita hati terpikir kalau beran-beran terlalu ikut bisiklah itu Hai dien kapal makhluk di mahmad Rasulullah cerita bahwa beberapa video yang saya sejarah nama-namanya termasuk yang mengisi khutbah disini yang mengajar disini maka dulu di antara pesannya ayah kami itu ada undangan dari peserta tuhakim usaha untuk dilihat kami karena wajib itu sudah banyak sejarahnya termasuk berkaitan dengan sejarah panjangnya Kondokal Pak Tenggol. Beberapa tahun yang lalu peran nabi tahun 2012-an atau 2013-an kami di Tenggoro sudah punya masjid yang kebetulan di depan rumah kami, masjid merah, masjid yang setnya berwarna merah. Kita rasa kalau semaitan sudah seseret yang kuat, yang mana luasnya waktu itu sebetulnya sudah lumayan luas sudah 7500 meter, masih terlalu sulit. Maka saya saya dengan akar kami yang berjalan amat pun noprol-noprol. Jadi kita perlu meluaskan lagi minimal dua kali lipatnya. Masjid ini membuat untuk orang tergolong, muka-muka, pertemuan-pertemuan. Kita luaskan menjadi sambung kita setengah. Tapi tidak punya duit ini, kita perlu miskin kota. Ini antara sikap-sikap yang diajarkan nanti. Ketika orang beriman yang dia iman bahwa segalanya adalah ketika menghadapi permasalahan suka ataupun buka, dia merujuk ingat apa arahan Allah, apa rindunya Allah yang telah disampaikan oleh yang mudah dan kisah Muhammad SAW kepada orang-orang. Di antara arahan agama, arahan iman kita dan Islam kita adalah kalau kita menghadapi permasalahan, bahkan menghadapi kegiatan adalah kita ingat kepada Allah. Siapa yang dapat menikmat, kemudian dia mengatakan, Masya Allah. Nikmat ini adalah dari kehendak Allah. Bukan dari kekuatan saya, bukan dari usaha saya. Usaha ini tidak ada loh. 100 tahun yang lalu, ibu-ibu, bapak-bapak di sini tidak ada. Kemudian Allah berkata hendak untuk mewujudkan kita. Sebagaimana wujud kita tanpa Allah tidak mungkin, begitu pula selepas kita ada tanpa kira-kira Allah juga tidak akan mungkin disampaikan. Di antara arahan agama adalah istirahat minta tolong kepada Allah. Tiga antara amalan yang diresahikan dalam Al-Quran adalah amalan istirahat. Kadang-kadang orang bertanya-tanya, istirahat di mana-mana ini dari Al-Quran. Maka kita jawab sebelum bertanya, Baca Pur'an dulu, ini apa dalam Baca Pur'an ini? Maka perlu hadir dari saham diri. Tahu, kenapa ini ya Baca Pur'an? Istirahat itu termasuk bagian amal agama yang diresmikan dalam Baca Pur'an dalam Selatan luar. Ketika ada pertempuran badan, nanti menghadapi masalah besar, beliau membawa sahabat yang tidak siap persenjataannya untuk bertempur malam orang-orang yang tidak Islam waktu itu. Ini ahli-ahli keolahan modul. Padahalnya tidak lebih dari satu. Kendaraannya tidak lebih dari satu.